Ya langsung saja ya untuk jadwal besok akan dipertandingkan jam 12 waktu Indonesia bagian Barat Ada dua lapangan saja yang akan dipertandingkan Lapangan satu sebanyak 8 match Kemudian di lapangan kedua hanya 2 match saja dan akan dipertandingkan sekitar pukul 1.30 Atau setengah satu waktu Indonesia bagian Barat Ya langsung saja dimulai di partai perdana untuk lapangan satu Ada Korea versus Thailand yang di sektor ganda campuran Ya untuk head to headnya bisa langsung kita intip ya 12 kali bertanding 7 diantaranya dimenangi oleh Thailand 5 Korea Di partai kedua ada Malaysia tuan rumah ganda putri Sekitar 1 jam berikutnya ya kurang lebih ya Kalau lebih lama ada 1 jam setengah lah ya Untuk head to headnya 1-0 diungguli oleh Korea Lalu Indonesia di partai ketiga lewat Grigo Merseka Tunjung berhadapan dengan Pusat Rasidu Head to headnya 7-1 Sudah 8 kali bertemu 7 diantaranya dimenangi oleh Pusat Rasidu Baru 1 kali dicuri oleh Grigo Itu pun di match sebelumnya ya Dan waktu Grigo sudah mulai menunjukkan performa terbaik Dan harapannya nanti di semipinal besok Grigo juga bisa meneruskan tren positifnya Untuk mengalahkan wakil-wakil tangguh pemain teratas top dunia Tunggal Putri Ya pertandingan mungkin akan diselenggarakan sekitar jam 2 waktu Indonesia Pekan Barat Lalu di partai keempat berturut-turut Indonesia di Tunggal Putra Kristian Adinata berhadapan dengan Pranoy HS Yang barusan ngalahin wakil tangguh asal Jepang Kenta Nishimoto Kristian Adinata pemain bapak kualifikasi Berhasil tembus sampai semifinal ini Dan harapannya bisa juga terus meneruskan tren positif sampai final Supaya gak tanggung ya Kristian Adinata adalah pemain kualifikasi yang baru pertama kali Main di Super 500 dan langsung berhasil tembus semifinal Ya begitu juga nanti peluangnya di semifinal akan berat juga Untuk berhadapan dengan wakil tangguh asal India Pertemuan belum pernah bertemu tentunya dan imbang 0-0 Ya selanjutnya di partai keempat ada Akanemaguchi berhadapan dengan wakil Cina Han Yue Ya 4 kali bertemu diunggul oleh Jepang dengan 4-0 Iya partai selanjutnya di match kelima Match ke-6 ada Ganda Putra, Kang Minyuk dan Shoe Sungje berada perangan Takuroki, Yugo Kobayashi Rekor pertemuannya 3 kali 2 diantaranya dimenangi oleh Korea Lalu di partai ke-7 ada Taipei vs China Ya Lin Chunyi yang barusan menang secara dramatis atas wakil Jepang Kodai Naroka tadi Kali ini akan berharapan dengan wakil pemain muda Cina Weng Hongyang Sudah pernah bertemu 1 kali dan dimenangi dengan 1-0 Lalu partai terakhir Indonesia di sektor Ganda Putra Lewat Leo Daniel yang langsung akan berharapan kembali dengan wakil Tuan Rumah Malaysia Kali ini Man Weichong dan Kai Bunte Belum pernah bertemu di rekor pertemuan resminya dan 0-0 tentunya Di 8 ke-2 ada 2 match Yang pertama ada Thailand vs China Di sektor Ganda Campuran Satu kali diungguli oleh China dengan Rekor pertemuannya satu kali Dan diungguli dengan 1-0 oleh wakil dari China Lalu di partai terakhir di 8 ke-2 Ada Korea vs Jepang di Ganda Putri Rekor pertemuannya juga satu kali diungguli oleh Korea dengan 1-0 Ya itu saja ya untuk jadwal besok Terima kasih sudah ngintip sama-sama Untuk pemain-pemain yang ada di semi-final Ya kita jumpa lagi besok di jam 12 waktu Indonesia Pagan Barat Sampai jumpa, bye-bye